Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat Yang Tuhan anugerahkan bagi kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Tertulis dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 30 Yohanes pasal 16 ayat 30 Demikian bunyinya Sekarang kami tahu Bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Di setiap perjumpaan dan kebersamaan Yesus dengan para murid Yesus memakai metode pengajaran yang berbeda-beda Ada kalanya dan di banyak kesempatan Yesus mengajar dengan memakai perumpamaan Suatu pepatah yang sukar untuk dimengerti Dan menuntut pemahaman yang mendalam Supaya artinya bisa dipahami Namun ada kalanya juga Yesus mengajar para muridnya dengan sangat terbuka Terus terang Sehingga para murid dengan mudah memahami maksud dari pernyataan Yesus Firman Tuhan pada hari ini merupakan bentuk pengajaran Yesus Yang disampaikan dengan terus terang dan terbuka Pengajaran itu adalah bahwa Yesus datang dari Bapak Dan bahwa Yesus akan pergi kembali kepada Bapak Hal ini dijelaskan dalam Yohanes pasal 16 ayat 28 Aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak Ayat ini merupakan pernyataan Yesus Yang mau menjelaskan kesatuannya Kesatuan Yesus Dengan Bapak Dengan pernyataan Yesus secara terbuka dan berterus terang Tentang kesatuannya dengan Bapak Maka para murid merespon dengan membuat kalimat Yang menjadi bacaan renungan kita pada hari ini Sekarang kami tahu Bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Artinya para murid memahami bahwa Yesus datang dari Allah Mengapa? Pertama karena Yesus mengetahui isi hati mereka Itu bisa kita lihat ketika Yesus mengatakan dalam ayat 16 Yohanes pasal 16 Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Mendengar itu beberapa dari muridnya bertanya kepada yang lain Apakah artinya ia berkata kepada kita Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Dan aku pergi kepada Bapak Maka kata mereka apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja Kita tidak tahu apa maksudnya Yesus tahu bahwa mereka tidak menanyakan sesuatu kepadanya Lalu ia berkata kepada mereka Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Dari pernyataan Yesus di ayat 19 tersebut Para murid memahami bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah Karena Yesus mengetahui isi hati mereka Yang kedua mengapa kemudian para murid memahami bahwa Yesus datang dari Allah Karena pengetahuan Yesus tentang Allah Dan bagaimana Yesus menjelaskan tentang keberadaan Allah dan dirinya Dijelaskan dengan sangat mendalam Itu sebabnya mereka memahami bahwa Yesus datang dari Allah Cima dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam menghadapi pergumulan kita saat ini Mungkin ada di antara kita yang bertanya Apakah Tuhan Yesus mengetahui pergumulanku? Apakah Tuhan Yesus peduli kepadaku? Ada di antara kita yang saat ini bergumul karena penyakit yang tidak kunjung sembuh Ada yang bergumul karena hubungan di antara anggota keluarga yang tidak harmonis Ada yang bergumul karena memikirkan masa depan anak-anak Ada yang bergumul masalah pendidikan, pekerjaan ekonomi yang mungkin terpuruk Karena bencana atau karena pandemi COVID-19 ini Ada juga yang bergumul karena merindukan teman hidup jodoh yang sampai sekarang belum didapatkan Ada juga yang bergumul karena merindukan hadirnya keturunan atau penambahan keturunan di tengah-tengah keluarga Dan banyak lagi pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini Jangan takut Jangan khawatir Jangan berputus asa Dalam menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi dan alami saat ini Yang perlu dan harus kita lakukan adalah Tetap berharap dan percaya kepadanya Karena kita tahu pengharapan dan iman kepadanya tidak mengecewakan Tuhan Yesus setia menyertai kita Dia adalah Immanuel Allah beserta kita Seperti Bapak setia menyertai anaknya Maka Tuhan Yesus juga setia menyertai kehidupan kita Nikmati, maknai, dan syukurilah setiap gelombang atau pergumulan atau dinamika kehidupan yang kita alami saat ini Dengan senantiasa mengandalkan Tuhan Binalah hubungan yang baik, erat, dekat, dan melekat dengannya Sembahlah dia Pujilah dia Tinggikanlah dia dalam ibadah kita Berdoalah, berjumpalah dengannya Secara pribadi dan juga dalam persekutuan keluarga kita Lakukanlah firmannya Apa yang telah kita baca, renungkan, dan pahami hidupilah Agar dengan melakukan firmannya kita beroleh berkat Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan Sembari kita memohon agar Tuhan Yesus memberkati doa dan usaha kita Maka ketika kita sudah melakukan semuanya itu Damai sejahtera dari Tuhan Akan menyertai hati, pikiran, dan kehidupan kita Dan ketika damai sejahtera telah menyertai kita Maka kita akan dimampukan menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kita Jangan mau kalah dengan pergumulan Tetapi kalahkanlah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini Saya akan menyanyikan sebuah lagu Kiranya lagu ini menjadi kekuatan bagi kita Untuk menjalani kehidupan ini Karena kita tidak pernah sendiri Tuhan Yesus setia menyertai kita Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Dalam segala susahku Selalu menghiburku Dia mengerti bahasa Tetesan air mata Waktu badai mengamuk Dan gelombang menyerang Tuhan Yesus setia Marilah kita berdoa Bapak di sorga di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan melalui kebenaran firmanmu Bahwa Yesus berasal dari Allah Yesus adalah anak Allah Yang mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami Karena itu ya Bapak Kami akan terus melangkah menjalani hari-hari kehidupan kami Dengan keyakinan Bahwa Tuhan Yesus setia menyertai kami Dan kami dimampukan menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Amin Selamat beraktifitas Sehat Semangat Dan sukacita senantiasa Di dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih